Tuhan tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ruh Kudus. Tidak pernah berhenti Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu sepanjang hari Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa ada, kami bisa menikmati nafas kehidupan yang baru. Itu semua karena kasih anugerahmu saja Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami, belajar di rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan, Engkau urapi setiap kami Tuhan, ajari kami untuk mencari kebenaran firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, berbicara Engkau Tuhan melalui setiap firman-firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang, menjadi pelita dalam kehidupan kami, yang selalu menuntun langkah hidup kami Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, bahkan menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi. Insya Allah Mr. ucapkan sekali lagi, buat anak-anak kelas 8B. Baik anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan kita ada di 2 Thessalonica 3 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, firman Tuhan kita pada pagi hari ini ada di 2 Thessalonica 3 ayatnya yang ke-16. Sudah dibuka alkitabnya? Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan berkata, Iya, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Sekali lagi, Iya, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Dalam merenungan firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Rahasia dari Damai Sejahtera. Mari kita simak, supaya kita tahu apa rahasianya. Di sini diceritakan ada seorang wanita bernama Grace yang sangat istimewa. Satu kata terlintas dalam benak saya saat memikirkan tentang dirinya, damai sejahtera. Ekspresi yang tenang dan teduh pada wajahnya sangat jarang berubah sepanjang 6 bulan saya mengenalnya. Walaupun suaminya didiagnosis menghidap penyakit langka dan kemudian dirawat di rumah sakit. Saat saya bertanya kepada Grace, apa rahasia dari damai sejahteranya? Ia menjawab, itu bukan sebuah rahasia, tetapi seorang pribadi. Yesus hidup di dalamku, tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan ketenangan yang saya alami di tengah pergumulan ini. Rahasia dari damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera kita. Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan saat kita diubah menjadi semakin serupa dengannya, damai sejahtera itu menjadi nyata. Hal-hal seperti penyakit, kesulitan, keuangan, atau bahaya lainnya mungkin saja kita alami. Tetapi, damai sejahtera meyakinkan kita bahwa Allah memegang hidup kita di tangannya. Sekali lagi, sesuai dengan apa yang Mr. sampaikan kemarin. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji ketika kita tekun di dalamnya, ketika kita belajar berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan, pencobaan, kesulitan tidak pernah ada dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah janji itu. Tetapi Tuhan berjanji, apapun yang terjadi, apapun yang kita lalui, yang kita lewati, Tuhan selalu bersama dengan kita. Sebab Dia Allah Immanuel itu sendiri. Kemudian, kita percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Ya rencangan Tuhan adalah rencangan damai sejahtera, bukan rencangan kecelakaan. Jalanku bukan jalanmu. Pikiranku bukan pikiranmu. Kita punya rencana apa, tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, pasti akan berbeda jawabannya. Jadi, kita harus tahu mana kehendak Tuhan dan mana kehendak kita sendiri. Kemudian, setelah kita percaya bahwa Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, pernahkah kita, Anda semua mengalami damai sejahtera yang melampaui akal dan pemahaman manusia itu? Apakah Anda, kita semua memiliki keyakinan iman bahwa Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu? Saya berharap agar hari ini, kita semua berharap ya, agar hari ini kita semua mengumandangkan. Berarti mengucapkan kata-kata yang pernah ditulis Rasul Paulus. Yaitu, iya, Tuhan damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya. Dan kiranya kita merasakan damai sejahtera itu terus-menerus dalam segala hal. Kalau Tuhan bersama dengan kita, kalau kita sudah menjadi satu dengan pokok yang benar. Kita ini ranting-rantingnya dan kita melekat pada pokok yang benar. Kita tidak akan pernah merasakan sendiri menghadapi segala macam tantangan kehidupan ini. Kita diberikan kekuatan untuk melewatinya. Tuhan mampukan kita untuk itu semua. Sebab apa? Ia Tuhan damai sejahtera yang mengaruniakan, yang memberikan damai sejahteranya itu kepada setiap kita. Jadi undang dia, Yesus. Kita undang dia hidup dalam hati kita. Kita undang dia. Kita panggil namanya. Kita andalkan dia terus-menerus. Sebab dia Tuhan. Dia yang mengatur kehidupan ini. Dia yang mengatur segala isi yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Seperti apa yang dikisahkan oleh Gris. Dalam keadaan sesulit apapun. Di tengah situasi suaminya sedang sakit mengidap penyakit langka. Tetapi dia tidak pernah namanya kehilangan damai sejahtera. Bahkan damai sejahteranya itu bisa dirasakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampai bertanya, apa rahasianya kamu memiliki damai sejahtera di tengah kesulitan hidup seperti ini? Kuncinya yang satu. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita selalu mengandalkan dia. Ketika kita undang Yesus hidup dalam setiap hati dan jiwa kita. Dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita bisa menarik kesimpulan di dalamnya. Bahwa mempercayai Yesus berarti menerima yang namanya damai sejahtera. Sekali lagi kesimpulannya berarti mempercayai Yesus berarti menerima yang namanya damai sejahtera. Mari kita undang dia untuk selalu ada, untuk selalu menuntun laga hidup kita. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup kepala anak-anak yang ada di rumah, tutup mata kita berdoa. Sesuai dengan kebenaran firmanmu Tuhan pada pagi hari ini yang kami baca, yang kami renungkan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar sepenuhnya padamu Tuhan. Kami sadari Tuhan seringkali, kami sering selalu mengandalkan kekuatan kami. Kami selalu mengandalkan cara-cara kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon ampun Tuhan, kami sadari kehidupan manusia ini terbatas. Kehidupan manusia ini memiliki kelemahan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau mulai saat ini mengandalkan engkau sumber dari segala sumber kehidupan itu Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melewati setiap proses kehidupan ini. Untuk mengajarkan kami, mendidik kami menjadi anak-anak, menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih bijaksana lagi Tuhan. Tuhan Yesus pada kesempatan pagi hari ini firmanmu mengingatkan kami untuk selalu percaya, untuk selalu mengandalkan engkau. Sebab engkau alah damai sejahtera itu, alah Immanuel itu. Tuhan Yesus engkau urapi setiap anak di tempat ini Tuhan. Sebentar lagi mereka akan memulai aktivitas proses pembelajaran Tuhan, di rumah mereka masing-masing kiranya Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kecerdasan, hikmat, akal budi, pikiran yang baik, karakter Kristus nyata atas kehidupan anak-anakmu tempat ini Tuhan. Biarlah hidup mereka bisa menjadi contoh, hidup mereka bisa menjadi teladan buat orang lain. Hidup mereka bisa memberikan dampak yang baik untuk orang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap anak didik tempat ini yang dididik oleh kebenaran firmanmu akan bertumbuh, akan menjadi anak-anak yang mampu untuk mencerminkan karakter-karakter Kristus Tuhan. Engkau urapi juga Tuhan, setiap bapak ibu guru tempat ini mampukan kami Tuhan untuk menjadi teladan di hadapan anak-anakmu. Mampukan kami untuk menjadi saluran berkat buat mereka Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami sadari keterbatasan dan kelemahan kami. Oleh sebab itu Tuhan kami mau mengandalkan Engkau, kami mau bersandar sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar, untuk selalu berharap hanya kepada-Mu Tuhan, mampukan kami Tuhan. Kami awali Tuhan dan kami sambut aktivitas kami pada pagi hari ini sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suaranya Miss? Bisa kasih reaction? Oke, baru dua orang di depan zoom ya. Tiga orang. Oke, sudah lima orang, sudah lebih banyak. Di sini jumlahnya berapa untuk di kelas ini semuanya? Ini 17 partisipan. Seharusnya ada 22. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk kesehatan bagi kami, untuk kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini. Bapak, kiranya Engkau memberkati kami dan pelajaran ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak Miss absent sebentar. Silahkan bisa kasih reaction atau di unmute. Unmute. Harusnya di sini ada 22 siswa. Cornelius Hari. Harry. Belum ada. Fabio. Fabio, apakah sudah di situ? Bisa kasih reaction? Bisa di-unmute? Fabio. Oke lanjut. Komang Dika. Komang Dika. Bisa kasih reaction? Oke, terima kasih. Daniel Christopher. Terima kasih. Kenatan Guinness. Terima kasih. Ethan. Ethan Charles. Terima kasih. Gracielo. Gracielo Moses. Oke, terima kasih. Samuel Excelino. Samuel. Samuel. Belum masuk ya. Samuel Excelino. Oke, Miss lanjut. Nissan. Nissan. Nissan belum masuk juga. Oh, Nissan sudah. Oke, thank you Nissan. Adiwira Kevo. Oke. Adiwira Kevo. Oke, terima kasih. Karsten. 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 Karsten Immanuel Sanusi. Oke, terima kasih. David Stanley. Terima kasih. Evelyn Haryanto. Evelyn. Terima kasih. Niputo Lakeshya. Lakeshya. Belum masuk. Oke, Lakeshya belum masuk. Rania Rana. Rania. Abigail Arlin. Oke, thank you Rania. Abigail. Terima kasih. Aretha. Rania. Sharon. 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 Sharon Altania. Oke, terima kasih. Keisha. Terima kasih. Graciela. Graciela Rachel. Rachel. Rasel apa Rachel? Meli Aulia. Padir, Miss. Oke, terima kasih. Carmen. Oke, terima kasih. Ini berapa yang belum masuk. Oke, Miss kasih tanda saja. Mungkin ada acara. Oke, Arita ikut kelas sebelah ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, anak-anak. Berarti ada 21 ya. 21. Ini sudah ada 18. Tiga orang. Oke. Oke. Anak-anak, untuk kalian, sebentar lagi sudah PAS ya. Jadi, kita pertemuan tinggal hari ini sama minggu depan. Kita review sedikit untuk yang pertemuan minggu lalu. Untuk materi minggu lalu ya. Misalkan share screen. Gimis bukan untuk di bukunya kalian ya. Oke, kita lihat di bab tiga. Kalian untuk bukunya bisa sambil lihat juga di bab tiga. Oke, di bab tiga. Di seni musik ya. Gaya dan bernyanyi lagu daerah. Oke. Oke. Mis mulai dari sini. Mis review. Gaya dan bernyanyi lagu daerah ya. Di sini nanti kita belajar kedudukan dan fungsi musik lagu di daerah Indonesia. Kemudian teknik dan gaya bernyanyi. Latihan bernyanyi lagu daerah secara unison. Nah, di buku kalian, di sini ada beberapa lagu daerah. Kebetulan karena kita membahas lagu daerah, jadi nanti untuk bentuk soalnya mis. Mis kasih contoh, misalnya lagu ini ya. Ini asalnya dari mana? Misalnya Sinanggartulo berasal dari mana? Misalnya lagu Meong-Meong berasal dari mana? Gitu ya. Itu untuk lagu-lagu daerahnya. Nah, kalian lihat di sini kalau misalnya ada lebih dari satu lagu daerah, kalian bisa hafalkan asal daerahnya. Berikutnya fungsi musik tradisi. Yang pertama sarana upacara adat. Kemudian yang kedua adalah musik pengiring tari. Yang ketiga adalah media bermain. Selain berikutnya adalah media penerangan. Jadi ada empat. Diharapkan masing-masing nanti bisa menjelaskan juga dari masing-masing fungsi. Kemudian untuk teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisi. Ini ada beberapa contohnya. Mungkin kalau minggu sebelumnya kita sudah bahas ada Mamaos. Mamaos itu dari Sunda di Cianjur ya, masyarakat Sunda ya. Kemudian ada Pesinden ya yang dari Jawa Tengah ya. Pesinden dari Jawa Tengah ya. Itu membawakan lagu-lagu dengan gaya masing-masing. Berikutnya bernyanyi secara unisono. Bernyanyi secara unison atau unisono itu adalah bernyanyi menggunakan satu suara. Itu biasanya dinyanyikan bersama-sama. Jadi sekelompok orang ya. Kalau hanya satu orang menyanyikan lagu satu suara berarti itu menyanyi tunggal. Nah disini di bawah ini ada lagu Pakarena. Pakarena dari Sulawesi Selatan ya. Siri kuning dari Jakarta. Kemudian Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Kemudian Ayam dan Lapeh. Kicir-kicir dari Jakarta. Sarinande dari Maluku. Yamko Rambe Yamko dari Papua Barat. Oke dan seterusnya ya. Di kelas kalian Miss sudah pernah catatkan lagu-lagu daerah dan asalnya atau belum ya? Di kelas ini. Lagu-lagu daerah. Belum. Oke. Miss lanjutkan dulu. Ini untuk lagu-lagu daerah ya. Berikutnya kalau yang ini contoh lagu yang bisa dinyanyikan secara unison ya. Oke. Kita selesaikan dulu untuk bab tiga. Nah setelah di bab tiga kita tidak masuk di bab empat karena bab empat ini adalah materi di semester dua ya. Ini memang untuk bukunya memang perlu ada revisi. Jadi bab empat ini sebenarnya materi di semester dua karena tentang alat musik ya. Jadi semester dua kita belajar tentang alat musik tradisional ya. Kalau yang semester satu kita belajar tentang menyanyi tapi lagu daerah ya. Menyanyi lagu daerah satu suara dan juga dua suara ya. Nah setelah bab tiga kita masuk di bab sebelas. Jadi untuk materi ujian kalian ya ini termasuk adalah bab sebelas sebentar. Misalkan cari bab sebelas ya. Mungkin kalian yang sudah ada buku di rumah bisa sambil dibuka. Kalian cari bab sebelas. Oke ini nanti materi untuk kalian semester dua ya. Untuk yang menggambarnya itu. Nah ini kita masuk di bab sebelas ya. Jadi materi musik semester satu itu adalah bab tiga dan bab sebelas ya. Karena materi bab empat itu sebenarnya adalah materi di semester dua. Ya semoga nanti bisa direvisi untuk bukunya. Nah di bab sebelas ya. Di sini menyanyikan lagu tradisional. Menyanyikan lagu tradisional dengan teknik dan gaya yang sesuai. Gaya menyanyi lagu tradisional secara unisono. Kemudian nanti kalian belajar juga menyanyi lagu tradisional. Teknik menyanyi lagu tradisional secara unisono. Jadi di bab empat ini nanti diharapkan. Kenapa sih harus belajar di bab sebelas ini. Karena diharapkan nanti untuk siswa-siswa. Untuk kalian. Diharapkan bisa mengidentifikasi teknik dan gaya bernyanyi lagu tradisional. Kemudian mengidentifikasi gaya bernyanyi lagu tradisional. Mengidentifikasi itu maksudnya apa saja sih gaya bernyanyi lagu tradisional. Kemudian membandingkan teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional. Menunjukkan sikap disiplin dalam berlatih teknik dan gaya dalam bernyanyi lagu tradisional. Menyanyikan lagu tradisional. Kemudian mengomunikasikan keunikan dalam bernyanyi lagu tradisional. Di sini kalau kalian lihat ada beberapa gambar. Ada beberapa gambar. Itu adalah sajian-sajian tradisional. Setiap suku memiliki lagu yang berbahasa ibu yaitu menggunakan bahasa daerah. Makanya lagu daerah itu menggunakan bahasa daerah masing-masing daerah. Di mana lagu tersebut tumbuh dan berkembang. Menyanyikan lagu daerah itu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional. Indonesia memiliki lagu dan alat musik tradisional yang mendapat pengaruh dari berbagai negara. Seperti India, Cina, Portugis, serta negara-negara lainnya. Kalau diperhatikan gambar di bawah itu ada beberapa alat musik yang sebenarnya itu dipengaruhi oleh budaya India, Cina, Portugis, juga negara lain. Seperti nomor satu, jenis musik seperti ini kalau tidak salah mis pernah lihat ini adalah alat musik yang dari Cina. Kemudian kalian lihat yang nomor dua juga ya. Kemudian nomor tiga itu ada akordion. Ada akordion. Kemudian yang keempat memang di situ alat-alat musik tapi ada pengaruh-pengaruh dari budaya luar juga. Nah berikutnya kita mau belajar tentang teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Oke teknik dan gaya menyanyi lagu daerah itu bagaimana? Apakah sama dengan ketika kita mau menyanyi lagu modern? Ataukah berbeda? Oke kita perhatikan ya. Jadi untuk lagu-lagu daerah itu diiringi dengan seperangkat alat musik daerah. Biasanya disebut dengan karawitan. Istilah karawitan ini menunjuk pada seperangkat alat musik tradisional secara lengkap. Jadi musik tradisional secara lengkap ini istilahnya adalah karawitan. Mungkin kalau musik modern band. Jadi dia ada beberapa alat musik dan itu adalah seperangkat alat musik. Kebanyakan karya-karya seni musik ya seni musik daerah ini maksudnya karawitan ini dimainkan dengan berbagai ansambel gamelan ataupun pertunjukan lain biasanya bersifat tradisional dan anonimus. Oleh karena itu usia sebuah komposisi karawitan sangat sulit untuk ditentukan. Seringkali seorang pemain atau seniman menambah atau mengurangi komposisi karawitan yang dimainkan. Begitu juga beberapa gaya. Pada musik karawitan, karawitan betawi, gaya dalam gambang kromong disebut liau. Ini sangat lazim pada periode tertentu dan wilayah tertentu. Komposisi karawitan dapat mengembangkan perbedaan-perbedaan dari sebuah wilayah dengan wilayah lainnya sepanjang waktu. Inilah yang menyebabkan munculnya gaya yang berbeda-beda. Nah gaya musikal, gaya yang berbeda-beda ini ya. Gaya musikal ini adalah ciri khas. Atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi ya. Nah gaya ini dibagi menjadi tiga. Ada gaya lokal, gaya individu, dan juga gaya periodikal. Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Jadi pada isu globalisasi disebut sebagai entitas lokal jenius. Artinya gini, gaya lokal, gaya lokal itu bagaimana? Gaya lokal ini dipengaruhi oleh daerahnya, di mana lagu tersebut tumbuh dan berkembang. Jadi kalau sudah ada kata lokal ya, kalian ingat itu adalah daerah. Berarti gaya lokal itu adalah sebuah karakteristik menyanyikan lagu daerah dan dipengaruhi oleh asal daerah. Kemudian gaya individual, gaya individual ini adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Untuk gaya individual itu maksudnya begini, lagu daerah itu diciptakan oleh seorang pencipta lagu. Walaupun lebih sering lagu daerah itu tidak disebutkan pencipta lagunya siapa. Tetapi ada beberapa lagu daerah yang disebutkan penciptanya. Mis kasih contoh mungkin lagu daerah, misalnya untuk lagu daerah Bali lagu Goak Maling. Lagu lagu Goak Maling pasti pernah dengar ya, itu penciptanya adalah Bapak Made Taro. Nah ada memang beberapa lagu daerah yang disebutkan penciptanya. Setiap pencipta itu akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada pencipta mungkin yang dari latar belakang budaya, dari latar belakang keluarganya, dia tercipta sebagai seorang periang. Dia akan menciptakan lagu-lagu yang periang, seperti itu. Berbeda mungkin dari pencipta lagu yang lainnya. Dari latar belakang keluarganya, dari daerah di mana dia tinggal, dari apapun latar belakangnya, dia tumbuh sebagai seorang yang pendiam, misalnya gitu. Atau yang istilahnya dengan latar belakang yang sedih. Dia akan menciptakan lagu-lagu yang sedih. Jadi gaya individual ini adalah lagu daerah. Karakteristik cara menyanyikan lagu daerah berdasarkan pencipta lagunya. Ada lagu-lagu yang diciptakan merupakan lagu riang, ada lagu-lagu yang diciptakan lagu-lagu yang sedih. Jadi gaya menyanyinya ini sesuai dengan karakteristik dari pencipta lagunya. Kemudian gaya periodikal. Kalau kalian lihat ada kata periodik, ini berarti berhubungan dengan waktu. Atau jaman. Gaya periodikal itu adalah tipologi karakteristik jaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada. Misalnya pada berbagai karya musik betawi. Musik betawi diantaranya dalam gambang kromong lagu sayur dengan lagu fobin atau dalam kroncong tuku atau kroncong asli langgam dan stambul. Dalam kerawitan betawi, gaya atau musikal style dikenal dengan istilah liau. Jadi untuk gaya periodikal ini intinya adalah gaya bernyanyi atau karakteristik cara menyanyikan lagu daerah itu berdasarkan zamannya. Mis kasih contoh yang paling mudah untuk diterima. Kalau kalian mungkin lihat zaman orang tua kalian dengan zaman kalian sekarang itu pasti sangat berbeda. Jenis lagunya, gaya bernyanyinya itu akan berbeda. Begitu juga dengan lagu-lagu daerah. Dia akan berbeda dari zaman ke zaman. Cara menyanyikannya, kemudian karakteristik zamannya juga berbeda. Kalau kalian perhatikan, mungkin dulu zaman penjajahan Belanda itu sudah ada lagu daerah. Setelah Indonesia Merdeka pun masih ada lagu daerah. Pasti karakteristik lagu yang dihasilkan itu akan berbeda. Karena kondisi zaman. Gaya periodikal ini maksudnya adalah karakteristik lagu ini berdasarkan zaman. Oke, sampai di sini bisa dimengerti anak-anak penjelasannya miss. Yang bisa mengerti bisa kasih reaction. Oke, terima kasih. Sudah banyak yang mengerti. Miss lanjutkan. Oke, ini untuk menyanyi unison. Sudah tahu ya. Nah, ini ada contoh lagi ada lagu daerah ya. Ma Inang. Tapi di sini tidak disebutkan asalnya. Kemudian ada Lir-Ilir dari Jawa Tengah ya. Nah, lagu Lir-Ilir ini. Ini banyak-banyak sekali berita-berita tentang lagu Lir-Ilir ya. Yang pernah miss baca ya. Awalnya ada yang menganggap bahwa lagu ini adalah sebuah bagian dari penyiaran agama. Tapi bahkan ada yang menganggap bahwa lagu ini adalah lagu sakral. Lagu yang mengandung mistis. Tapi pada dasarnya Lir-Ilir ini sebenarnya adalah lagu daerah di Jawa Tengah ya. Bahkan di sekolah-sekolah di sana, entah itu SD ya, itu belajar lagu ini. Kemudian Jali-Jali. Jali-Jali dari Jakarta. Jali-Jali dari Jakarta ini adalah lagu daerah yang kadang juga digunakan untuk media bermain. Kemudian Sinom ya. Sinom ini lagu dari Jawa Tengah. Ini untuk lagu ini adalah masuk lagu daerah ya. Ini ada istilahnya ada aturan tertentu misalnya untuk menyanyikan lagu Sinom. Sebenarnya untuk kalimatnya ini ada banyak, tetapi untuk nadanya ini adalah harus seperti ini. Ini sudah ada aturannya, istilahnya pakemnya ya. Oke, ini untuk rangkumannya. Oke, di sini ada yang tulis di chat. Bisa minta tolong diulang gambar apa saja yang ada di halaman 149. 149. Inikah? Oke. Untuk di halaman 149 ya ini ada beberapa contoh budaya-budaya Indonesia di sini terutama untuk alat musiknya ya yang dipengaruhi oleh beberapa budaya dari luar negeri. Untuk bagian alat musik di sini, tetapi yang Miss tahu di sini seperti contoh di nomor satu ya, ini karena Miss pernah melihat alat musik ini, pernah melihat alat musik ini, alat musik Chinese ya. Jadi ini sepertinya adalah alat musik yang mendapatkan pengaruh dari budaya China. Kemudian kalau yang nomor tiga ini ada akordeon. Tapi untuk asal dari akordeon ini juga Miss belum tahu ini sebenarnya asal akordeon itu dari mana. Untuk detail gambarnya Miss juga tidak tahu pasti untuk semua gambarnya. Dan ini sebenarnya beberapa contoh-contoh juga ya. Karena seperti nomor enam ini, ini tidak kalau mislihatkan sebenarnya ini bukan presentasi dari sebuah nyanyi. Sepertinya ini presentasi dari tari ya. Atau mungkin kalaupun menyanyi ini paduan suara, tetapi paduan suara ini memang menyanyikan lagu daerah. Tetapi untuk yang gambar ini Miss tidak bahas detail dan Miss tidak akan tanyakan di PAS. Makanya Miss tidak bahas detail dan Miss tidak jelaskan. Jadi untuk di halaman 149, di halaman 149 itu kalau mislihat ada beberapa yang hanya aksesoris. Tidak mempresentasikan apa yang dijelaskan dari buku. Jadi untuk di halaman, gambar halaman 149 juga Miss tidak jelaskan detail. Karena juga itu hanya untuk memperindah materi, jadi mempertegas materi saja. Miss juga tidak akan tanyakan di PAS. Jadi Miss tidak jelaskan detail untuk halaman 149, gambar 149. Masih ada materi lain yang perlu dijelaskan. Oke, untuk di kelas ini apakah Miss sudah pernah share untuk tangga nada pentatonis dan diatonis? Bisa kasih reaksi atau bisa tulis di bagian chat. Share screen untuk PPT-nya. Oke. Nah yang ini Miss sudah pernah jelaskan atau belum ya di kelas kalian ya. Tangga nada, tangga nada itu bertingkat-tingkat. Miss sudah jelaskan, tangga nada ada berapa ya? Tangga nada secara umum dibagi menjadi berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, ini sudah ada yang chat Miss. Secara umum ada dua tangga nada. Yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis apa? Apa pengertiannya? Tangan nada diatonis? Tangan nada diatonis? Pengertiannya apa ya? Kalau pentatonis apa? Oke, tangga nada diatonis itu terdiri dari tujuh nadia. Tujuh nada, betul ya. Kalau pentatonis, pentatonis terdiri dari lima nada. Kalau diatonis dibagi lagi menjadi dua. Apa saja itu? Tangan nada diatonis, tangan nada diatonis apa dan tangan nada diatonis apa? Oke, mayor dan minor. Tangan nada diatonis mayor dan tangan nada diatonis minor. Kalau tangan nada pentatonis dibagi menjadi berapa? Bagi menjadi dua, selendro dan pelok. Oke, minggu lalu apakah Miss sudah jelaskan tangan nadanya? Apa bedanya tangan nada mayor dan minor? Apa bedanya tangan nada mayor dan minor? Oke, mayor itu mulai dari C, nada C. Kalau minor mulai dari nada A. Selain itu, apa bedanya mayor dan minor? Dari lagu yang dihasilkan. Kalau mayor itu biasanya lagu-lagunya yang bagaimana? Minor lagu-lagu yang seperti apa? Oke, mayor itu lagu-lagu yang ceria, yang semangat ya. Minor itu biasanya lagu-lagu yang sedih. Oke. Oke. Oke ya, minggu lalu Miss sudah tunjukkan belum ya? Ya, lagu tangan nada, tangan nada mayor, minor. Ini sudah tunjukkan belum? Tangan nada mayor, tangan nada minor. Tangan nada selendro, pelok. Sudah ya, oke. Nah, hari ini Miss akan tunjukkan ada beberapa lagu daerah dan asalnya ya. Tapi sebelum itu Miss tunjukkan ada lagu daerah dan asalnya. Oke, lagu yang barusan kalian dengar itu lagu dari mana kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira lagu dari mana ya? Oh, ada yang jawab itu lagu dari Jawa. Ada yang jawab itu lagu dari Jawa. Kira-kira lagu dari mana? Bisa tulis di bagian chat. Itu lagunya apa ya? Lagu apa ya? Itu Sik-sik si Batu Manikam. Berarti lagu dari mana? Ya, dari Sumatera ya. Sumatera Utara. Dari Medan. Dari Tapanuli. Oke, nah sekarang Miss akan share ya lagu daerah dan asalnya. Kalian bisa lihat ya lagu daerah dan asalnya. Oke, bisa kelihatan ya dari tempat kalian ya. Ini lagu daerah dan asalnya. Nah, yang Miss kasih garis kuning ini silakan dipelajari. Jadi nanti ini juga misalkan upload di Muda. Daftar lagu daerah di Indonesia. Bunggong Jeumpa dari Aceh. Macepet-cepetan dari Bali. Ini ada beberapa ya. Ya, jadi sebenarnya setiap daerah itu tidak hanya memiliki satu lagu daerah. Ada banyak sekali lagu daerah. Tetapi ada lagu-lagu daerah tertentu yang banyak dinyanyikan orang. Seperti apa? Kalau kalian nyanyi itu Ampar-Ampar Pisang ya. Itu kan dari Kalimantan. Itu banyak dinyanyikan orang. Ini ada beberapa lagu dari Bali ya. Ratu Anom, Putri Jening Ayu yang sering didengar ya. Putri Jening Ayu, Meong-Meong, Kejangeran, Macepet-cepetan, dan lain-lain. Oke, nah nanti Miss akan upload di Muda. Tolong yang kuning-kuning ini. Miss kasih tanda kuning ini bisa kalian pelajari ya. Ini Amkurambe Amko, Irian Jaya, Papua ya. Karena Papua ini dulu namanya Irian Jaya. Oh, zaman dulu sekali malah namanya Irian Barat. Waktu sebelum Merdeka ya. Ini Jali-Jali dari Jakarta. Dari Jakarta ini ternyata ada banyak. Jadi lagu daerahnya ada Jali-Jali, Keloncang Kemayoran, Kicir-Kicir, Lenggang Kangkung, Ondel-Ondel ya, dan lain-lain. Dari Jambi ada Injit-Injit Semut, Selendang Mayang, Timang-Timang Anakku Sayang ya. Bahkan kalau kalian lihat di sini ada beberapa lagu daerah itu yang sebenarnya, loh itu sebenarnya kan lagu yang sering kita nyanyi ya. Iya. Untuk Jawa Barat ini ada Bubui Bulan. Ada Es Lilin, Cincang Keling, Manok Dadali ya. Ini lagu-lagu yang sering di, pasti sering kalian dengar juga ya. Coba sebelum diselanjutkan. Siapa saja yang tahu paling tidak dua lagu daerah dari daerah lain, selain daerah Bali? Ada yang tahu gak lagu daerah, dua lagu daerah selain dari Bali? Dari Sumatera mungkin, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Papua. Kira-kira menurut kalian, di sini ada yang tahu gak lagu daerah? Atau sama sekali gak tahu lagu daerah? Bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita? Sebenarnya kalau kita bisa melestarikan budaya kita, kita bisa bawa itu ke kancah internasional, go internasional ya. Itu bisa mendatangkan devisa untuk negara kita. Kalau kalian perhatikan India, India itu adalah sebuah negara di mana dia bisa mengangkat tradisi mereka, go internasional. Misalnya apa? Tari India. Tari India itu kan go internasional sampai kemana-mana. Bahkan orang banyak yang mengikuti. Itu jadi budaya mereka dan itu mendatangkan devisa. Lagu daerah, lagu daerah apakah bisa mendatangkan devisa? Bisa. Apalagi kalau kita bawa go internasional. Kalian lihat ada lagu-lagu modern yang mix dengan gamelan Bali, mix dengan gamelan Jawa ya. Kalau kalian pernah dengar lagu lati, lagu. Ada beberapa lagu yang itu mix dengan gamelan, dengan gamelan, dengan musik-musik tradisi. Itu bagus sekali. Itu bisa go internasional. Karena itu unik ya. Orang itu bisa dikenal karena unik. Oke, ini enggak ada yang jawab lagu daerah dari daerah lain. Wow, sama sekali. Kalian belum pernah dengar lagu daerah. Lagu daerah Bali apa aja? Sekarang kita enggak jauh-jauh deh. Lagu daerah Bali apa aja? Oke, Miss. Ya? Meong-meong. Meong-meong. Bisa nyanyi lagu meong-meong enggak? Bisa. Bisa. Selain itu, selain meong-meong? Putri Jeningayu pernah dengar? Pernah, Miss. Oke. Nanti coba ya, kalau misalnya kalian ada musik-musik daerah. Itu bisa sambil kalian dengar ya. Di sini, tadi sudah sampai di Jawa Barat ya. Ada Bubui Bulan. Cincang Keling. Cincang Keling. Itu Cincang Keling. Itu Jawa Barat. Kemudian ada Manok Dadali. Itu dari Jawa Barat. Ada Pilewlewyan. Susah ya bacanya ya. Gimana? Pilewlewyan. Ini terkenal juga. Kemudian Tokecang. Itu terkenal. Kalau Jawa Tengah ada Bapak Kucung, Jublak-Jublak Suweng. Jublak-Jublak Suweng ini sebenarnya lagu daerah yang merupakan media bermain. Media bermain. Kemudian ada Gundul-Gundul Pacol. Lir-ilir. Lir-ilir. Kemudian Jamuran. Jaranan. Padang Wulan. Gambang Suling. Di Bali juga ada ya. Padang Wulan. Galang Bulan. Tapi lagunya beda ya. Kemudian di sini ada Andi-Andi Lumut. Donong Oposala. Kalau Jawa Timur ada Rek Ayo Rek. Ini nanti yang bagian kuning-kuning bisa dihafalin ya. Jawa Timur ini Tanduk Majeng. Kemudian Kalimantan Selatan Ampar-Ampar Pisang. Paris Berantai. Kalimantan Selatan lagi ada namanya Lancang Kuning. Lagu daerah banyak sekali ya. Ini di daftarnya Miss sudah 200 lebih ya. Ini Miss kasih tanda untuk yang kemungkinan Miss keluarkan di ujian ya. Ayo Mama ini dari Maluku. Buka Pintu dari Maluku. Burung Kakak Tua dari Maluku ya. Ternyata Burung Kakak Tua itu lagu daerah ya. Burung Kakak Tua. Itu ternyata lagu daerah. Kalau Burung Tantina. Ini ada yang menyebut Burung Tantina. Ada yang menyebut Syotantina ya. Syotantina Burung Kakak Tina. Mati di penara Janirwana. Ini Burung Tantina. Kalau Ayo Mama pasti sudah pernah dengar ya. Ayo Mama jangan Mama marah peta. Lihat Jumlah. Ya itu. Kalau Buka Pintu. Ini biasanya lagu anak ya Buka Pintu. Buka Pintu. Buka Pintu. Beta mau masukin. Ya. Naik-naik ke puncak gunung. Oh ternyata ini lagu daerah juga. Kalau ini gak-gak tahu. Waduh ya. Naik-naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung. Ya. Kemudian Nona Manis. Nona Manis siapa yang punya. Nona Manis siapa yang punya. Ya. Ini sebenarnya lagu daerah. Mungkin kalian sering nyanyi. Tapi mungkin kalian gak sadar itu adalah lagu daerah. Ya. Kemudian ada rasa sayangi. Rasa sayangi, rasa sayang, sayangi. Ya. Lihat dari jauh. Ya. Ini rasa sayangi. Sarinande. Sarinande putri, sarinande. Ya. Ada banyak lagunya. Ini sebenarnya mungkin sering kita nyanyikan. Tapi kita gak tahu. Wow. Ini dari Nusa Tenggara Timur ada loh. Anak Kambing Saya. Ternyata lagu-lagu mungkin ini yang sering dinyanyikan waktu Pramuka. Ini ternyata lagu-lagu daerah ya. Kalau yang misingat sih waktu Miss Pramuka ya. Biasanya yang lagu-lagu ini. Mana di mana anak kambing saya. Di kambing tua ada di luar mangga. Oh enggak ya. Ya ada Bolelebo, ada Desaku, ada Potong Bebek Angsa. Ini siapa yang gak tahu lagu Potong Bebek Angsa. Semua tahu ya. Ini ternyata adalah lagu daerah ya. Nusa Tenggara Timur. Kemudian Ploba Mora. Ada Nusa Tenggara Timur. Ini lagunya sangat terkenal. Kemudian Bolelebo juga ya. Ini Miss Kroll ke bawah. Misalnya cari bagian yang ada Miss Kasih Tanda Kuning ya. Kalau yang dari Papua ya. Yang sering kita nyanyi ya. Sajojo, Yamko, Rambe, Yamko. Masih ada banyak lagi. Kemudian dari Riau. Itu ada Soleram. Dari Sulawesi Selatan ada Pakarena. Sulawesi Utara ada Oh Inanikike. Pernah dengar gak lagu Inanikike? Oke, disini ada yang pernah dengar lagu Oh Inanikike? Oh ada. Ternyata ada yang sudah pernah dengar lagu Oh Inanikike ya. Coba ya Miss. Sepertinya punya lagu Oh Inanikike ini. Berapa orang yang tahu lagu Oh Inanikike? Oke, satu orang. Ya, Miss putarkan sebentar ya. Ya, Miss putarkan sebentar ya. Hi, Daniel. Hi, Daniel. Hello, hello, hello. Where is everybody? I just sneezed. I just had a sneezing attack. Where is everybody? Only Daniel's here? Is anybody going to say hello? Turn on the camera, say hi. Is anybody out there? Hi. Hi, Katzia. I only see your forehead, but okay. Say hi. Hi, Abigail. Hi, Abigail. Anybody else? Where is everybody? Where is everybody? Okay. Well, it doesn't seem like everybody's here, but I need to start. So thank you for the ones that turned on their video to say hello. It was nice to see you guys, right? It's nice to see you. Instead of just looking or watching your videos or dramatic readings or read this theater and try to figure out who's who when you guys have partners. Um, it was nice to actually see you. Okay. Um, the real person. Um, so just a little announcement. Uh, next week's the last day of class together and next week we're going to have a review class. Okay. Um, I am giving you guys a test on unit two and unit three. It's a take home test. So instead of doing it in class where you only have 45 minutes to do it or 50 minutes or 40 minutes, you have a couple of days to do it. Okay. So it's a take home test where you have a couple of days to do it and you get to use your notebook or textbook to help you with the test. Okay. Um, I'm giving you a take home test. So it's, um, so you guys have a better chance of getting a better grade. Also, it's an open book. So you get to look at your textbooks to help you. Right. Um, this is because I combined unit two and unit three together. So it's going to be, um, more, a lot more. Um, so next week we're going to do a review for that. Okay. Also, I'm still getting messages from people with their homework on WhatsApp. I'm not accepting homework on WhatsApp. I'm only accepting reader's theater and dramatic reading on WhatsApp. Okay. Okay. Everything else goes to Moodle. Yes. I know you can't upload it sometimes, but you need to wait a couple of hours or maybe go back to it the next day. Okay. Moodle is always on, it's constantly on maintenance because they're trying to do and fix and stuff to it. Okay. Okay. I can't go on to Moodle sometimes too, to get your homework or your draft or stuff to correct it. So I need to step away and go back to it as well. Okay. Okay. It's not just you. Okay. So letting you know, don't message me and say, miss, I can't upload it and send me the homework on WhatsApp. And I'm not going to even look at it. Um, and because it needs to go into Moodle. Okay. And when you have 140 kids messaging you constantly, it's a bit hard for me to respond back to each and everyone. Okay. So this is why I repeat it in class or in group. Okay. Also, I was a bit upset, uh, yesterday because I have students asking me what I'm doing. And I would have asked me to send you to me, um, on the due date, six or five hours before the day ends about their assignment. That's a bit unheard of. If you had questions or if you didn't have a partner, you should have came to me the next day or the day after, not on the day your homework is due and six or five hours before the date ends. Um, and it wasn't just one person. It was a bunch of people actually, um, all, um, from different classes. So I actually sent out a message to all the classes. Don't take it personal. I had told one student, it's not just one person. It was a bunch of people. So that's why I sent out the message. Okay. All right. So let's start because we have a lot to do. All right. So today we're going to do unit three, lesson two and three. I've combined it because the material is not, uh, too hard or too much. Okay. To learn. It's basically things that you already know. Okay. So we're just reviewing the rules. We're going to review complex sentences. We're going to look at gerons, infinitive, positive, uh, positives and colons. Okay. And we're going to briefly discuss your final essay. So here we have complex sentences with restrictive adjectival clause. We learned this last week. Okay. Restrictive adjectival clause. What words do we use when we, anybody know what words we use? Nobody knows what word we use. We learned this last week. Thank you, Abigail. Very good. Okay. Very good. Hi, Katia. I didn't see a message up there. Very good. So we use who that where. Okay. So if you can use those words to fill in the blanks, I'll give you guys a couple of seconds to run through it. Okay. Okay? All right. All right. Mm-hmm. Okay. Now, let's go. Go ahead. Okay. Go ahead, go ahead, okay? Okay. Okay, Ketsia, can you read number two for me? Well, let's do number one, actually. Sorry. Can you do number one for me? George Amado is a famous writer who lives in Bahia. Very good. Excellent. Very good job. Okay, number two. Very good, David. Very good, Sharon. Very good, Abigail. David, can you read number two for me? London is the city where I learn English. Very good. Number three. Very good, Ketsia. Yeah. Who would be for a person? Okay. A band is a bunch of people. Right? Very good. Abigail, can you read number three for me? The band that won the contest is playing nice. Very good. Perfect. Very good job. Okay. Number four. An architect. Very good, David. Very good, Abigail. So when you talk about a person, right, what would be the word you use? An architect is someone. An architect is someone who designs buildings. Okay. So it's talking about a person. Okay. So you would use who. Okay. Number five. Very good, Abigail. Very good, Ketsia. Okay. Number five. The last story that we read was success story. Okay. Very good. All right. Just to also remind it, complex sentences with restrictive adjectival clause, right? We use who, where, that, and it has no commas. Okay. We do not use commas. Okay. We do not use commas. Whereas in complex sentences with non-restrictive adjectival clause, we use commas. Okay. So I already put the commas there for you. So you didn't have to. So you didn't have to. Okay. And instead of using that, what do we use? Instead of using that, what do you, what do we use? Very good, Ketsia. Which. Okay. Instead of using that, we use which. Okay. Okay. So let's look at this and fill the blank with either who, which, where. Okay. 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 selamat menikmati 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 Okay, Jeannie's writing is very beautiful, right? So the geront is the verb with an ing, okay? So this would be a geront. So let's look at another one. Our singing was mediocre. So our being the adjective, possessive adjective. Sing, right, is an verb. And then we changed it to singing, okay? Our singing. So now, everybody, let's look at geront. Geront is also, geront is singular. So you need to use a singular verb, okay? For example, singular verb is, was, shows, helps, plays, okay? Singular verbs, we put an S at the end, or we use is, was, has, okay? So for example, Jeannie's writing is beautiful, okay? So here's the singular verb, okay? Our singing was mediocre, okay? So I'm using singular verb, okay? So like, for example, here, it shows that this is not singular, right? It's plural. But because this, the geront is singular, right? Geront is singular, we use a singular verb, okay? It doesn't matter if it's our, their, they, or Abigail, Daniel, David, right? It doesn't matter, because no matter what, geront is singular, okay? Okay, now let's look at textbook 148, okay? Let's look, also, in the textbook, it tells you that not, if you're using a negative geront, right, geront negative, you just put a not in front of it, okay? So, for example, not, she, she, not playing football, okay? Not eating at the restaurant. You just put a not before the geront, okay? Okay, so I want you guys to do practice A and practice B on textbook page 148, okay? So you're changing the words in the parentheses to a geront, okay? So the first one's already done, right? Becoming a fluent speaker of another language can be a challenge. Thank you. Bye. 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 Okay, two, let's see, two, let's go with Graciela, Graciela, are you there, all right, what about Ethan, are you there, can you do number two for me, okay, Bernardo's writing is excellent, very good, Bernardo's writing is excellent, okay, number three, let's go with Cornelius, Cornelius, are you there, Cornelius, 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 Interpreting a poem can be fun. Very good, thank you, interpreting a poem can be fun, okay, so again, Jerron's are basically taking the verb and adding an ing, but when you add an ing, don't forget to take off the e, if there's an e at the end, right, sometimes you have to double the consonant too, okay, David, what was that Daniel who raised his hand? Number four, Daniel? Using descriptive words in poetry is very important. Excellent, very good job Daniel, using descriptive words in poetry is very important, very, very good. Okay, and number five. Number five, let's go with... Cavell, are you there, Cavell? Yes? Can you do number five, please? Having an inspirational message is something that these poems share. Very good, having, very good, very, very good job, okay, very good. So now we're going to create sentences, okay? I want you to create sentences and complete it. For example, number one, I put hiking in the wood is my favorite way to spend my time, okay? Using hike, hike and changing it to hikey, okay? So I'll give you guys a minute or so to do this. Okay, guys. Do you have any questions? Terima kasih. Terima kasih. Okay, who can do number two? Who can give me their sentence? If you don't want to say it, you can write it, okay? You can write it in the chat box. Nobody? It's basically using a geront. So it can be anything, right? My sentence was, writing a good story can take time, right? When I was your age, writing an essay took so long because just coming up with a good idea was hard. So for me, writing a story can take time, right? Okay? So writing is the geront, okay? Number... Anybody want to share what they got for number three? Excellent. Very good. Not playing on my smartphone is something that would be hard for me to do. Excellent. That was perfect. Anybody else? Okay. So for me, not playing video games on my smartphone is something hard for me to do. Not, okay? So that could also be it. So not playing, not playing video games, not text messaging, okay? Number four. Chore is what we do that is like housework, okay? Ah, that's a good one. Washing the dishes is a chore I do at home. Excellent. That was perfect. Anything else? Sleeping is not a chore. Sleeping is like something you do at home, like housework, right? Very good. Watering plants, right? It's more than one, I hope, right? Watering plants is a chore I do at home. I put cleaning my room is a chore I do at home. Okay, and blank is a skill I want to learn. Blank is a skill I want to learn. Mine is, playing the piano is a skill I want to learn. I've always wanted to learn playing the piano, right? Painting is a skill I want to learn. Painting a picture. Okay, very good. All right, so geronts, continue geronts. Geronts are used as the subject of certain verbs, okay? Geront phrases are often after a verb. Geronts are always after a preposition. So we learn prepositions, remember in, on, at, from, to, okay? So geronts are always after a preposition. Okay, so I want you guys to look at the next page, 149, okay? So as you see on the tab, you can use a geront or geront phrase as the object of a certain verb. So here we discussed using extended metaphor. The verb is before the geront, okay? The chart below also shows verbs that are often followed by geronts. So these verbs are usually before the geronts, okay? Such as like, I like playing the guitar. I started playing the piano, okay? So these are verbs that come before geront. Such as like, love, enjoy, dislike, hate, miss, start, stop, finish, quit, discuss, practice, consider, admit, remember, continue, suggest, understand. And also geronts often follow prepositions such as in, of, about, for, and by, okay? So prepositions come before geronts, okay? Okay, so let's practice A. We're going to use the prepositions and put them in the correct sentence, okay? Okay. Okay, so let's practice A. Okay. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tika, Komeng, Tika. Can you do number three for me? Komeng? Nishan, can you do number three for me? Nishan? Okay, what about Karsten? Karsten, are you there? Yes, Ms. Can you do number three for me, Karsten? Do not think of blaming others when things go wrong. Excellent. Very good job. Okay, very good. Do not think of blaming others when things go wrong. Number four, I am interested. Let's see, Fabio, can you do number four for me? Fabio? What about Evelyn? Is Evelyn there? Okay, do I have any volunteers? Let's see, Katia, can you do number four for me? I am interested in learning many new skills. Very good. Very good. That is perfect. I am interested in learning many new skills. Very good. And number five. Number five. Let's see. Carmen, can you do number five, please? Carmen, can you do number five, please? Can you read it for me, Carmen? Okay, her mic is not working. Okay, so I'll read it. Both poems are about being successful in life. Okay. Okay. Practice B. So you are changing the words in the parentheses to a drawn, okay? 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 Okay. Okay. Okay, so there are three words in the chat. Okay, so here are the three words. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati thank you karsten you know the answer is right there i just needed somebody to read it for me my friend likes marching in the bad okay thank you karsten what about number two anybody out there that can give me number two danielle go ahead did you continue preparing for the test excellent thank you did you continue preparing for the test okay number three very good carmen very good ketsia can you read for me ketsia number three i dream about very good thank you number four very good abigail very good abigail abigail can you read number four for me i remember meeting my best friend i remember meeting my best friend very good okay and number five very good excellent spelling abigail very 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 good job so here would be i help my neighbors by babysitting okay with the double t this is where you double the consonant right very good excellent very good excellent okay so let's look at grammar infinitive of positives and colons infinitive okay what is an infinitive what is an infinitive anybody i've been ignoring you since the second question you haven't been saying anything so can you please tell me how i'm ignoring you since the second question because you haven't been talking and if you're writing it definitely wasn't me so how am i ignoring you since the second question because now all of a sudden miraculously you are writing to me saying stating this so how am i ignoring you please write please let me know because all of a sudden miraculously you're you figured out how to write directly to me right i raising my reaction there has been no raising my reaction nowhere so you need to check your computer computer and if your mic is not good how are you speaking so if you're raising your reaction how are you raising your reaction we do have a chat box right and there's no hands that are going up on my participant box so that means you need to check your computer so what is an infinitive so infinitive is to plus the base form of a verb okay you guys all have seen this okay so for example to play to swim to swim to read to read okay so that's what an infinitive is okay we use it use after certain verbs okay so here are some words afford these are verbs afford agree appear choose decide deserve learn offer plan promise refuse see want okay so infinitives are used after these verbs okay for example he couldn't afford to buy the house so to buy is after afford okay okay then we have David refuse to wear the egg costume okay then we have David refuse to wear the egg costume so to wear is the infinitive refuse is the verb we promise to clean the classroom after lunch so the infinitive being too clean Okay, promised is this certain verb. Also, use objects before the infinitive, but after some verbs, okay? So here are some verbs, advise, allow, cause, convince, force, got, hire, invite, order, remind, taught, okay? So here we have advised, right? Advised, right? So to listen is the infinitive, okay? And the object would be my sister. So the object comes before the infinitive, but after some verbs, right? After advised, okay? Okay, here's another one. We hired a car to drive us to the airport, okay? Hire is the verb, okay? The object is a car, okay? The object comes before the infinitive, but after the verb, okay? So after the verb, before the infinitive. Okay, we hired a car to drive. Use certain adjectives before an infinitive, okay? Okay, these adjectives going before the infinitive. She was happy to play. The kids were ready to leave school. Okay, so again, I want you guys to try and open your book to textbook 166. Infinitives, and do practice A. So you're using the words in the box and turning into infinitive, okay? Also, question. Now, if you've been ignoring, I've been ignoring you since the second question. My mic is not good, and I've been raising my reaction. So if you've been raising your reaction, my mic is not good. How are you supposed to answer anything if your mic is not good, and you're not writing in the chat? So it's a little bit confusing. So you're raising my reaction. But if your mic is not good, how are you supposed to answer, let's say if I saw it, or even write it in the chat? Okay, number one is already done. So again, for Lube, it was difficult to play soccer or baseball, okay? So you're using the words in the box to change it to infinitive, number two. Very good, Karsten. Can you read for me, Karsten? Okay. Lube decided to participate in the Playground Marble Championship. Excellent. Thank you. Very good job. Okay. Okay. Number three. Okay. Okay. Very good, Abigail. Can you read number three for me? Lube's brother advised her to shoot with her eye and thumb. Very good. Okay. Lube's brother advised her to shoot with her eye and thumb. Very good job. And number four. Okay. Very good, Abigail. Very good, Kanateng. Kanateng, can you read number four for me? At the championship, dust in her eyes cost Lupe to miss a shot. Very good. Okay. Very, very good job. That was perfect. Okay. We are going to skip B and hold on. And we're going to go to positives. Okay. Okay. So positive. What is in a positive? A positive is a noun or phrase that gives the reader extra information about a nearby noun. So what is in a positive? It is used to explain or clarify subject or any other noun. Okay. Object or any other nouns. Should have a comma before and after. Okay. So here's a sentence. Billy, my brother is turning 20 next week. So what would be that positive in this sentence? Remember, positive is extra information. Okay. Very good, Abigail. Okay. My brother is the positive. Okay. And as you see, there are commas before and after my brother. Okay. If you took out my brother, which is the extra information, it still works, right? My Billy is turning 20 next week. But my brother is the extra information. That's what we call the positive. Okay. Okay. Next. Our cat whiskey is a big fat, is big fat and slow. Whiskey is the positive. Okay. Then we have the commas. Okay. What is a colon? Colon comes after an independent clause. Remember, an independent clause is a complete sentence or a complete thought. It introduces introduces in a positive that explains or clarifies the noun. Okay. Okay. So we use colon to introduce in a positive. positive. So the positive can be a list or a phrase. Okay. So this is what a colon looks like. It's two dots. So she shared with me her favorite toys. That's an independent clause. And then here's a list. And then here's a list. Here's a colon and a list, right? A bear, a puzzle, and a flute. He went with his friend, here's a colon again, John, Mark, Jason, and Isaac. Okay. So I want you guys to do practice A, textbook page 167. I'll give you guys a couple of seconds to do this. Okay. The first one's already done, right? Lupe's parents, Mr. and Mrs. Medrano, encouraged her. Who can do number two, loop-based exercises? Very good, Abigail. Lupe's exercises, push-ups are difficult. What about number three? Lupe, a straight A student likes competing. If you put Lupe, a girl in a baseball cap, likes competing, that works too, okay? So either or can work well in this sentence, okay? Number four, Lupe beats her last opponent, a girl in a baseball cap, okay? So you can also say Lupe beats her last opponent, a straight A student. Okay. So both of them work well. Okay. We're going to skip B, okay? So your expository writing, you did a compare and contrast, right? Online classes versus regular classes. You already did the pre-write, which is a mind map, and you penned it in your draft. I'm going to give you draft back, right, with marks like this. Punctuation. Don't forget to use capital letters, okay? So you're going to get this back. You will get it back by Monday, all right? We are having issues, again, with Moodle constantly, so it's hard for me to constantly get your work to grade it. So because of that, I am very backed up, okay? So you will get it back by Monday. Once you get it back on Monday, you need to write the final, okay? Now, this is why you have different dates, okay, for your homework, due dates. Your workbook page is due 78, it's page 78 and 79, which is due November 24th, okay? Because your final essay, you don't have your draft. Your draft will come back on by Monday evening. I gave you a later due date, November 30th, okay? So this is why they have two different due dates, because you need your draft, right, back in order to do your final essay. So that's where it's due November 30th. But some people have extra homework now. Now, because of the fact we didn't, we weren't able to finish this lesson, you have C, textbook, practice B, textbook, page 166 and 167. This is due because I just feel like I'm sitting here and nobody participates in class. The only people that don't have to do part C is Abigail, Ketsia, David, Daniel, Kneton, and Karsten. You do not have to do homework C. Everybody else in this class must do practice B, textbook, page 166 and 167. Because Abigail, Ketsia, David, Daniel, Kneton, and Karsten have been participating. Well, more so Abigail, Ketsia, David, and Daniel. Daniel actually gets an extra five points because he's been volunteering to read. So these people do not have to do C. Everybody else has to. Kneton and Karsten, you've been doing as well too. But I feel like Abigail, Ketsia, David, and Daniel have been at it since the beginning of class. So everybody else can do C, homework number C, practice B, textbook 166, 167, except for those people. This will be due November 24th as well. Okay? Do I have any questions? Okay. Well, then I will see you guys all next week. Have a wonderful weekend. Bye. 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 Fabio Ayo yang lain juga open camera Siap Di kelas matematika Silahkan klik Kalau tidak kasih respon jempol Atau open camera silahkan Di kolom chat Sampaikan bahwa kalian hadir Ada disini Grace, Kenatan, Carmen Rania, Melly Evelyn, Evelyn dimana? Kevel Moses dan Sharon Belum kasih respon Cornel, Cornel udah ya tadi Oke Moses, Sharon, Evelyn Kevel Cornel, Ethan Silahkan, oke Carsten Sudah, yes Ya sebelum mulai ulangan Silahkan satu orang yang bersedia pimpin doa Atau Miss Tunjuk Daniel, boleh pimpin doa Daniel Silahkan Daniel Teman-teman mereka doa Ya Tuhan Kami hari ini mau belajar Mau ulang matematika Tuhan Tolong bantu kami Kami dapat mengejarkannya dengan baik Tuhan Amin Amin Thank you Daniel Oke anak-anak silahkan klik link Google Form yang ada di kolom chat Ya itu link penilaian hari ini Waktunya 30 menit dari sekarang Sekarang Miss anggap ya jam 11.45 Berarti sampai jam 12.15 Ya sampai jam 12.15 di jamnya Miss Oke Silahkan Dikerjakan dengan teliti Hati-hati ada tanda negatif positif Silahkan dioperasikan dengan teliti Kemudian cermati soalnya dengan baik ya Selamat mengerjakan Tuhan memberkati Oke anak-anak karena waktu kita sudah habis Kalian sudah kumpul juga ulangannya Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini Kita berdoa ya Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu sepanjang hari ini Anak-anak boleh belajar Boleh mengikuti Mengerjakan tugas maupun mengikuti ulangan Kami mohon Sentiasa kesehatan kekuatan daripadamu Biar akan boleh Melakukan aktivitas kami dengan baik Dan tubuh yang sehat ya Bapak Berkati juga Anak-anak yang sudah belajar Biarlah mereka boleh lebih lagi tekun Dan teliti dalam Belajar dan mengujakan tugas-tugas mereka ya Bapak Terima kasih ya Bapak Kami serahkan kehidupan kami Dalam tangan kasihmu Aktivitas kami selanjutnya Kami mohon Penyertaan Tuhan saja Di dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Oke anak-anak Tetap semangat Bagi yang sudah dapat nilai Di atas KKM Selamat Bagi yang belum Mencapai KKM Jangan putus asa Kalian sudah berusaha Lain kali berarti harus lebih hati-hati Lebih teliti Dan lebih Mungkin ada juga yang Harus lebih belajar Lebih kiat lagi Rajin latihan Soalnya Sampai jumpa lagi Hari Senin God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati